Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongkanin Kita ada di sesi yang sama Interdimensional Sodiak Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point Ke ranah tema kita hari ini Dan hari ini Kevin masih berada di tempatnya Siapa? Kok kamu serem banget sih kak? Lalu sakit Oh lagi sakit, jadi suaranya gitu ya Spesial ya Kevin masih berada di tempatnya Kamela Dan mejanya sedikit beda Biasanya Kevin kan suka gotik Ada Elizabeth di sebelah kiri Ini mejanya seru mbak pink Dan mudah-mudahan bisa ya Untuk fokus menggunakan meja pink disini Interdimensional kita kali ini Kevin akan membahas tentang sebuah pertanda cinta ya Kamu ini mulai ketarik energinya dia Karena Kevin sudah melihat Cek energi semesta bahwa Akan ada beberapa momen dimana sahabat kebahagiaan Ini bisa ketarik lagi Sama si dia Apakah ini adalah sebuah pertanda cinta positif Atau negatif Antara hubungan kamu dengan si dia Kamela, mau bantuin Kevin gak? Kevin baca dulu aja Oke, berarti kamu disitu aja ya kak? Iya Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan Untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan Energi positif untuk kita semua Bacaannya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu Energinya dia Atau justru energi orang lain Dan selalu gunakan positive vibe Dimanapun kalian berada Dengan berkomentar-komentar positif ya Jangan menggunakan kata-kata kasar Di channel Youtubenya Kevin Pasti itu langsung kebenet sama Youtube Youtube dan admin Adminnya Kevin tuh Si Emon memang lagi Rada sensi sih Dan kita akan cek bersama-sama Kalian boleh komen tentang unek-unek kalian Gak masalah Kalau misalkan unek-unek kalian di komentar itu Menurut Kevin energinya bagus Itu bisa buat ide Kevin di pembacaan next berikutnya ya Oke Kamela mau bantuin Kevin ya Tentang pertanda cinta ini Ini kita masih berada di dekan pertamanya Gemini ya Bulan dekan pertamanya Gemini Sesuatu hal yang sifatnya adalah mengikat Namun ada sebuah pertanda cinta Dari seseorang di luar sana Ya mungkin kemungkinannya nih sahabat kebahagiaan bisa ketarik lagi sama energinya dia Bahaya gak sih kalau ketarik lagi Kamela Tergantung Kalau seandainya dia udah keluar sih gak masalah ya Kalau udah keluar gak masalah tuh kan Kalau jodoh mau apa tadi Gimana terbuka Eh Kamela Ini entah kenapa Ini masuk ke energinya yang Tadi kita di channelnya Kamela Duet Waktu kita duet Kita bertemu kartu Jodhawar sama Seven of One disini ya Ini mungkin energi orang yang dibacakan di Super Love Masuk kesini juga Karena yang kayak pindah tentang pertanda cinta Kamu mulai ketarik sama dia Di kartu Two of One Ini tentang sebuah pilihan Ada sebuah pilihan dari energinya dia Yang kemudian dia memilih Di mana orang yang tepat Dan mana orang yang bisa memberikan sebuah kesetiaan Queen of Pentacles ini tentang sebuah kesetiaan Namun disini justru energinya dia Ini banyak sekali perdebatan di kartu Five of One Oke Dia memilih untuk mengakhiri sebuah hubungan Namun dirinya dia Dari lumpuh hati paling dalam itu pengen mempertahankan Jadi omongannya dia itu Kayak dia mau ngomong putus Tapi sebenernya dia memang mempertahankan Jadi antara mulut dan hatinya dia gak sinkron Ini aku punya kartu Rebirth ya New beginning Kartunya apa gak keliatan Dan narsis Ada sikap narsis juga sedikit disini Sebenernya dia itu Kayak pikir Ini adalah sebuah tantangan atau challenge Kalau menurut aku Oke Dia merasa ini adalah sebuah challenge-nya dia ya Oke Ada narsis di situ Aku ngeliatnya Jadi yang bisa aku jelasin Ketika dia berusaha menarik kamu lagi ke dalam energinya Dia ada kepercayaan diri yang juga tinggi Oke Pede banget ya Pede Karena dia udah tau Biasanya orang yang mau bisa kembali lagi Dia sudah tau diselah kamu dimana Kelemahan kamu dimana Nah Kamela bilang dia udah tau selahnya ya Ini kartunya dead loh kak Jadi memang hubungan ini Dia selalu bertransformasi Ketika hubungannya gak baik-baik saja Dia bisa narik sahabat kebahagiaan disini Untuk ngejalin sesuatu hal yang membuat kamu tuh Tadinya kan sahabat kebahagiaan memilih untuk dead ya Untuk mengakhiri dengan dia Tapi karena dia pintar bertransformasi disini Seperti yang kamela bilang Ketarik lagi Dan ini kan tentang kelahiran Kelahiran kembali Jadi energinya dia tuh ketika Sahabat kebahagiaan udah gak mau sama dia Tau-tau Dia seperti memberikan sebuah singel dari pertanda cintanya dia Dan kemudian sampai kebahagiaan ketarik lagi disini Ya ketarik Karena dia merasa ini adalah happy ya Aku merasakan ada kartu hibiskus disini Melambangkan joy and beauty Itu artinya dia ada kesenangan memang Dengan energi kayak begini Energi tarik-menarik Menurut dia tantangan Menurut dia Kamu adalah Apa sih namanya Objek yang cocok Mungkin kamu cantik Mungkin kamu ganteng Dia suka akan keindahan itu Oke Yang pastinya ini sahabat kebahagiaan ini Cantik-cantik dan ganteng-ganteng sih Iya Pastinya begitu Energinya tuh mereka bagus Energi mereka tuh dari sahabat kebahagiaan Kayak pengen lihat ya Energi mereka tuh sangat feminim dan mandiri Oke Oke kita cek ya Ada energi apa lagi Ini keluar tadi Sering hari ini ya Hari ini sering buat Mungkin ini kan kita ada di dekan pertamanya Gemini Dekan pertamanya Gemini itu adalah delapan pedang Dimana delapan pedang itu seseorang itu mencoba untuk menjadi dirinya sendiri Mencoba untuk bisa menyelami diri sendiri Tapi ketika dia mencoba untuk memberikan pertanda cinta Ini bisa terpengaruh Terpengaruhnya kenapa? Simbol dari The Hermit disini Dia membawa sebuah lentera Ada sebuah harapan yang dia berikan terhadap sahabat kebahagiaan Sehingga kamu ketarik lagi Entah itu yang datangnya itu dari gairah Biasanya permasalahan itu dari gairah Kamel Ketika kita masih memiliki sebuah gairah terhadap seseorang Kita belum bisa menghilangkan gairah itu Ketika kita memilih untuk putus Atau tidak terhubung dengan dia Tapi gairah itu timbul Kita bisa balik lagi ketarik sama dia Ya aku disini punya kartu lili Kartu lili ini menandakan kedewasaan Gairahnya itu yang seperti kubilang Dia gairahnya itu sayang sebetulnya Ya karena bukan gairah seks yang meninggi Tapi lebih gairah yang kayak ngomong Gairah itu kan memang minat ya Ada cocok juga Oke kita cek lagi Ada yang nanti apa? The star kak Orang ini pandai Iya Orang ini pandai banget Pandai kasih harapan juga Kasih harapan dan Star itu kan simbol dari petunjuk ya Petunjuk dan arahan Nah kemungkinan nanti sahabat kebahagiaan bisa ketarik lagi dengan dia Karena apa? Dia seperti memberikan sebuah arahan terhadap sahabat kebahagiaan Memang ini adalah dekan pertamanya Gemini Dimana Gemini itu selalu identik dengan komunikasi Betul Nah ini aku punya kartu gladiola ya Kartunya bagus banget sih kak Feminim banget sih Gladiola itu dia sifatnya kekuatan Dia tuh orang yang ini Strength, kuat Oke Terus aku ngeliatnya juga dia Apa namanya berdedikasi Jadi dia tuh melakukan ini ya dengan sadar dan tanggung jawab Ini kayaknya orangnya dewasa ya? Orangnya lebih dewasa sih Lebih dewasa dan kedewasanya itulah yang membuat sahabat kebahagiaan ketarik sama dia Nyaman Nyaman Karena apa? Sahabat kebahagiaan juga ngerasa bahwa kamu bergairah sama dia Ada minat sama dia Makanya mudah banget ketarik sama energinya Ini orang kalau aku bisa bilang Dari suka kayak meluk Wah kalau Dari peluk sekali Meluk Sampai Iya dia suka kayak misalnya Memeluk Atau dia bersifat gentle buat yang cewek-cewek Wah kelopok ini Sebetulnya tuh sih playboy alus Playboy alus ini kak Kalau ngomong soal playboy alus Di kartun The Magician Ini tentang bahasa cinta ya Bahasa cintanya dia itu memang ada di sentuhan Ingat ya secara psikologi bahasa cinta itu ada lima Dan bahasa cinta yang terkadang buat sahabat kebahagiaan Tidak bisa melupakan dia adalah bahasa cinta tentang sentuhan Nah disentuh sekali langsung Langsung lepok Lepoknya Magician ini kan berantara kak Ini Magnolia ini juga self-esteem Terus ada superior Maka Kevin Magnolia ini self-esteem dan juga superior Jadi dia bahasa cintanya dia Terus cara dia memeluk kamu Itu adalah bentuk dari controlling dia Sebetulnya secara psikologi Kita gak sadar kan Kita dipeluk Ada rasa nyaman Iya Itu juga bisa menghadirkan sebuah koneksi loh kak Ikatan cinta koneksi Kenyamanan juga kan Aku percaya sama kamu Kamu percaya sama aku Aku buat kamu Kamu buat aku Andai Itu Itu sebetulnya triknya Dia ini bukan orang bodoh loh Iya The Magician kan bukan orang bodoh The Magician itu orang pinter banget Apalagi nih Kita lihat ya kak The Magician Ketika Ketika The Magician sudah bisa mendapatkan itu semua Dia akan kembali menjadi The Hermit Ini kan cerita Betul The Magician ini kan adalah Hermes ya Hermes Dia balik lagi ke Hermit Hermit ini juga rumahnya di Mercurius Iya Itu memang kayak proses insafnya dia sih sebenarnya pada akhirnya Insaf Sudah banyak bermain-main Coba As of Pentacle kak As of Pentacle Memang lebih kegairah dan cinta Gairah dan cinta Nih Di secara Estor Toriktara As of Pentacle Ini adalah memiliki tentang sebuah peluang Ketika dia sudah memberikan sebuah pertanda cintanya dia Yang sahabat kebahagiaan ketarik sama dia Ini adalah peluang besar untuk dia kembali memulai sebuah hubungan terhadap sahabat kebahagiaan Karena as of Pentacle ini sebenarnya adalah peluang Nah ini aku lihat tadi sedikit tambahan Ini orangnya kayak misterius dan gak banyak ngomong Iya gak banyak ngomong Gak banyak ngomong Mungkin jawab chat kamu juga mungkin sebatasnya Coba Apa kabar Nah Ini dia dari depresi Dia depresi Pengalaman-pengalaman masa lalu bersama sahabat kebahagiaan Ini mungkin memberatkan ya dari hubungan ini Hubungannya gak begitu nyaman Hubungannya merasa banyak tekanan Tapi dia mencoba untuk menghilangkan rasa ketakutannya dia disini Mencoba untuk kembali lagi ngejalin hubungan komunikasi terhadap sahabat kebahagiaan Ya memang mungkin kamu yang tidak terhubung secara koneksi sama dia Ini sebenarnya secara pikiran bawah sadar Sahabat kebahagiaan itu sudah ketarik sama dia Karena apa yang Kamela bilang tentang bahasa cintanya dia Tentang sebuah sentuhan Kamu masih memiliki gairah terhadap dia Kamu bisa kembali lagi kepada orang ini Dan ini di kartu 9 Oxford Ini masuk ke energinya Gemini Nah ini aku juga dapet kartu Dangerous Pleasure Berarti ada hasrat yang bener-bener kayak Dia terjebak antara hasrat Hasratnya tinggi loh Wow Hasratnya tinggi itu Hasratnya tinggi ya Aku bisa bilang itu kayak hasrat mematikan sih Kamu adalah orang yang tepat dia untuk apa ya Kamu tuh mungkin ngerti egonya dia Kamu ngerti keinginan dia Ya baik secara fisikal dan juga jadi dari ngomong Ini kamu Pada komputasi ya Wah Gombalanya tuh bagus loh Kak Gombalanya bagus Dia punya hasrat disitu Dan ini Dangerous Pleasure sih Kayak nakal gitu Kayak nakal Nakal diem-diem Bisa orangnya aling tapi keliatannya terlihat nakal Keliatannya nakal ya Nih berhubung ada nakal Ada sesuatu hal yang berkaitan dari hasrat Nanti Kevin masukkan Tembusin lagi energinya di tema lain Tentang hasratnya dia disini Karena ini sudah masuk di energi kartu The Magician Dimana Magician itu membawakan sebuah komunikasi Dan dari chattingnya dia Ini Kevin lihat ada sinyalir bahwa bahasa chattingnya dia adalah Setting Menjurus ke sana Ya betul banget Ada menjurus-menjurus ke sini Oke Lihat lagi ada energi apa nih sih Ada kartu Prince of One Kak Ini dia nekat loh Bisa nekat loh Kak Ya gak bilang lembut sih Ini udah terang-terangan Tapi kok disini kartunya Prince of One nya tuh naik kuda ya Kak Harusnya kan aneka Ya harusnya gitu Ini nek kuda Kak Apa dia mau kuda-kudaan Kak Dia semut Dia datangnya semut ya Semut 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 ya Ya itu bersikap dari sifat gentleman Ini orang pinter Aku bilang aku nama pinter sih Emang pinter sih Act of Pentacle Act of Pentacle ini tentang sebuah proses ya Kak Kalau dia bilang playboy ini Udah rajanya playboy halus ini Halus banget Dan kamu gak akan nyangka Kalau seandainya nanti dia berbuat salah Menghadirkan orang ketiga Kamu susah sakit hati banget Walu Apalagi ini Rapi Rapi Mainnya memang rapi sih Orang ini memang mainnya rapi Dan Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran Untuk sahabat kebahagiaan ya Ketika mungkin Sahabat kebahagiaan mencoba Untuk move dari dia Tapi Kemudian dia memberikan sebuah pertanda cinta Terhadap sahabat kebahagiaan Ketarik lagi Berarti ini ada yang salah Di sahabat kebahagiaan Yang salah apa? Kamu masih menyimpan gairah Sedangkan ketiga komponen cinta Yang selalu Kevin bahas Di channel Youtubenya Kevin Yaitu tentang gairah Keintiman dan komitmen Kamu kenapa gak bisa move on sama dia? Karena masih ada gairah Sedangkan Sedangkan keintiman sahabat kebahagiaan Sama dia Di pembacaan Kevin yang lalu Memang kamu sudah bermasalah Dengan keintiman Sudah mulai move on dari dia Kalian sibuk dengan urusan diri dia Urusan diri sahabat kebahagiaan sendiri Tapi kamu masih menyimpan gairah Dan dia memberikan sebuah pertanda cinta Ketarik Orang ini main halus Bener kata Kamela Halus ya? Halus banget ya Kak? Ini susah keluar sih Kalau kamu tidak ajli Kamu tidak menguatkan diri kamu Kamu akan susah keluar Dan kamu akan terjebak Ini kan ke devil aja Devil itu kan awalnya enak Awalnya enak? Ya contoh ya Maaf nih Kalau orang narkoboy Awalnya enak Lama-lama menyesatkan Ya gitu Oke Makanya itu bisa Itu bisa diputuskan karmanya Kalau kamu Kalau dia disini Bener-bener sudah Steril sendirian Atau kamu block Udah itu aja Block ada syaratnya juga Ya harusnya Ada syaratnya Nggak bisa sih Kalau block unblock Block unblock Nggak bisa Tapi Kuncinya sebenarnya satu Di sahabat kebahagiaan Ketika sahabat kebahagiaan Mau move on sama orang ini Tapi dia memberikan sebuah pertanda cinta Dan sahabat kebahagiaan Masih menyimpan gairah Kamu bisa ketarik lagi sama dia Iya Sebenernya orang yang paling aman Adalah orang yang skeptis Sudah mati rasa sih Contoh kayak gue Jadi kalau dia ngomong apa Yaudah gue hai Bodo amat ya Embuh orang urus gitu ya Bisa nggak? Maksudnya dari sahabat kebahagiaan Kak Kevin Ada nggak orang yang udah mati rasa? Aku rasa belum ya Susah loh Kalau itu Sepertinya ada Tapi itu membutuhkan level yang Spiritual yang tinggi Terus harus pengalaman Dan harus bisa Ibaratnya Sudah Terlalu banyak Menerima Menerima luka batin Nah semakin Lama-lama nggak ada ekspresi Semakin kita Dilukai Sebenernya kita punya Law of attraction Dengan netting Nah Sebenernya Kalau seandainya Orang yang mati rasa Dengan Pasangan yang seperti ini Sepertinya ya Kalau aku lihat Itu lebih aman Orang yang mati rasa Karena udah nggak ngurus Udah nggak urus ya Udah nggak urus ya Dia datang Itu cuma kayak sentilan Kecil-kecil Sementara dia banyak berkah Yang lebih datang Lebih besar Tantangan hidupnya Lebih yang baru lagi Jadi nggak fokus Iya Betul Jadi ya Susah sih Kalau ngomong Aku Mesti ngomong sama Sobat kebahagiaan Gimana caranya saya keluar Pasti banyak Kak Kevin Klien banyak nggak yang Kayak gitu Banyak Mesti keluar dulu Dari Gimana caranya Aku bisa melupakan dia Sebutlah spiritual Kamu harus ditinggin dulu sih Emang sih Spiritual harus ditinggin Tapi beberapa Pembacaan Kevin Di channel youtube Di video-video yang lalu Itu juga Kevin selalu membahas Bagaimana cara Melepaskan energi seorang itu Ada di Risalah suara hati Itu ada Bagaimana melepaskan Dan energi ini Memang sudah menjadi kebiasaan Sahabat kebahagiaan Sudah Kebiasaan Kita ngadepin orang seperti ini Kenapa Kalian bisa tarik ulur terus Karena apa Sahabat kebahagiaan Masih menyimpan sebuah gairah Di sini Coba kita cek ya Untuk energi akhir ya Karena kita kan Kevin plus disituannya adalah Mengerucutkan energi Kita cek ya Untuk energi Tukan King of Pentacles Energi fisik Ini sudah masuk ke energi fisik Energi taus itu kuat Kamu mesti Melawannya itu ya Dengan Ya harus Keteguhan hati sih Atau spiritual Spiritual ini menguatkan Agar tidak tertarik Sama orang ini Ketika energi spiritual Sahabat kebahagiaan Kuat Kalian sudah mencoba Untuk move on Dari dia Tapi tiba-tiba Dia seperti membuat Sebuah pertanda cinta Kalian ketarik lagi Ya kalian akan Mengulangin kesalahan yang sama Tarik ulur Tarik ulur Dan itu melelahkan Kalau orang udah spiritual Biasanya gak perlu Ngeblok Gak perlu apa Tapi ya sudah Oke Istilahnya adalah Kayak temen aja Jadi orang urus ya kak Karena kita udah punya misi Itu lebih tinggi lagi Apalagi kalau Misalnya kamu Habis putus Tiba-tiba dapat Terjekin omplak Wah udah gak mikirin sih Kalau gue Karena gue taurus ya Jadi Lebih ke duit Uang lebih manis Daripada cinta Itu kata-kata Tuan Krab Yang selalu membekas Sama kebisi Kalau kalian disini Yang ada energi elemen tanah Seperti energi Capricorn, Virgo Dan taurus Gampang move on ya Gampang move on Terselamatkan ya Kalau kamu punya energi Scorpio Cancer Pisces Butuh waktu Butuh waktu Butuh waktu dan proses Sebenernya satu ya Mungkin Kevin akan memberikan Sebuah tips Untuk sahabat kebahagiaan Ketika ada sebuah Pertanda cinta dari dia Tapi Kalian ketarik lagi sama dia Untuk yang elemen air Kalian coba Untuk bisa meresapi dulu Nikmati dulu Berteman dengan rasa sakit kamu Ketika sudah Menikmati rasa sakit kamu Berteman dengan rasa sakit kamu Ini kamu akan Tingbul rasa Untuk menyelamatkan diri sendiri Tapi harus ada sebuah kesadaran Kalau gak sadar Yaudah dia disakitin apapun Masih mau sama dia Karena masih punya gairah Gak ada wadah Air itu gak ada wadah kan Ikutin wadah yang ada Ikutin aja Nah kalau untuk Aries Leo dan Sagittarius Kak itu tipsnya gimana Karena aku tau mereka tuh Lebih agresif Kalau Sagittarius masih api kecil Nah Leo sama Aries ini Nah untuk Sodiak-sodiak yang berelemen Api Api Ini kan Api kan selalu membawakan Sebuah gairah ya Ketika kalian ngerasa Bahwa gairah kamu itu Ada di orang tersebut Ini akan menjadi sebuah candu Candu dan kebiasaan Karena gairahnya itu Tersimpan Sama si orang ini Yang kita bacakan Nah bagaimana cara untuk Menghilangkan ini Sampai kebahagiaan Bisa mengalihkan perhatiannya Dengan memfokuskan Keminat kamu Kamu lagi minat apa nih Fokuskan ke situ Kesenangan minat Minatnya apa Fokus aja ke situ Karena yang namanya Sodiak elemen api Ini sebenernya Dia bisa merilis tentang Move on Tentang Rilis tentang Penindasan seperti ini Dia sebenernya bisa Gampang Kenapa seperti ini terus Karena masih ada gairah Elemen api kan Simbol dari berapi-api Gairah disitu Betul Terus kalau untuk yang Zodiak Elemen udara Elemen udara Libra Terus Gemini Aquarius Itu kayaknya lebih gampang Move deh Lebih gampang Lebih cepat Karena udara itu Sifatnya tak Gak bisa dipegangkan Mengalir cepat Dan tidak terlihat Kalau elemen udara Seperti itu Move on dari dia Ketika dia memberikan Sebuah pertanda cinta Yang paling utama Yaitu putus Segala bentuk komunikasi Dari dia Termasuk social media Semuanya tentang dia Yang ada di social media Itu bener-bener Harus dihapus Karena apa Elemen udara itu Selalu terpaku Kepada gadget Itu juga Kak Catatan dikit ya Ini elemen udara Itu ada yang nyantol Ke Venus Libra itu susah Kalau kecinta itu Relak Bahkan aku punya Teman ya Itu dia Libra Ditinggal sama pasangannya Dia bilang Aku Aku mendiri aja deh Ada kayak gitu Libra itu Venus Masalahnya Venusnya Ya sama taruh Sama bimbang Tapi kalau taus itu kan Lebih seperti kayak Ada pelarian Di ruang Kebelanja Nah kalau Libra itu Dia bener-bener Cabuhan cancer Mata urus Itu gimana kak Kalau Libra sendiri Itu kan sebenarnya kan Dia kan Sodiak yang tidak bisa Mengambil sebuah keputusan Dari semua Ketiga Sodiak Yang elemen udara Libra itu Gak bisa ngambil keputusan Makanya dia butuh Banget support system Dari Besti Orang terdekat Kalau dia gak punya Support system Yang bisa mengarahkan dia Maka dia bisa melakukan Yang namanya Bunuh diri Seperti yang kak Melah bilang Jadi untuk sahabat kebahagiaan Yang Sodiaknya Libra mungkin ya Disini posisinya Bahwa kamu tuh Mencoba untuk melupakan dia Ketarik lagi Ketarik lagi Tapi Gak bisa mendapatkan Sepenuhnya Energinya dia Kalian butuh besti Gak boleh sendiri Keputusannya tuh Kadang bisa Bimbang Untuk si Libra Tapi untuk Gemini Gemini tuh kan Mercurius ya Pergerakannya cepat Yaudah Bodo amat Kalau dia monik Ya udah bodo amat Apalagi Aquarius Sibuk dengan sendiri Nah kalian kalau punya Pacar Aquarius Jangan harapkan bisa romantis Dia lebih senang Sama besti Dia lebih suka Dengan dunia sendiri Nongkrong Kuncinya satu Kalau pacaran sama orang Aquarius Atau ngejalin hubungan sama Aquarius Kalian harus Mencintai Temen-temennya Maksudnya bukan Mencintai alam Sama temennya Bukan Menerima Menerima temen-temennya Kalau gak Waduh Udah Dia gak bisa Karena dia orangnya juga Cepet Dalam sehari tuh Bisa ke berapa tempat loh Aquarius itu Ya sama Kevin punya temen ya Aquarius Kita main ke tempat Iya main ke tempat Yang beda Udah beda Beda pulau Beda tempat Ada temennya juga disitu Kemana lagi Ada temennya juga Kenal Semua kenal Semua kenal udah tau Orang Aquarius tuh banyak buat temen Makanya Kevin heran Dari semua sudiak ya Kevin pengen mau jadi Aquarius Aku punya mantan Aquarius ya Satu Aku Seluruh ke Jakarta Aku di kota lumayan lah ya Di kota agak besar gitu Dan itu tau gak Dia hafal Lu waktu di Manila kan Di Filipin kan Dia hafal Semuanya ya Oke Kacau Aku harus ke temen dimana-mana loh Temennya banyak Networkingnya bagus Jadi ngejalanin sama Aquarius Cemburu itu Bukanlah Yang dipirolitaskan Bukan pilihan Kalau gitu kamu cemburu sih Kamu mau cemburu apapun sama Aquarius Bahkan dibilang bodo amat gitu Karena dia tuh orangnya terlalu over extrovert Iya Emang over-over banget Anakku gak Aquarius kan Jadi pasti banyak temen Oh iya ya Banyak temen ya Oke Terkait itu semua Ada sudi kabas aja ya Di sini Di pembacaan Kevin Tentang tema kita Pertanda cinta Bahwa Kalian tuh Mudah ketarik sama dia Energinya ya Segala bentuk keputusan itu Ada di sahabat kebahagiaan Entah kamu itu bisa mengatasi Atau tidak Karena kalau misalnya Kamu tidak bisa mengatasi Ini berarti Ada yang bermasalah Dari energi Gairahnya ya Gairah kalian Harus bisa Di evaluasi lagi Apakah kalian hanya mengejar Sebuah gairah Gairah itu bukan hanya Hasrat seksual saja Itu sebuah minat Sebuah keinginan Sesuatu hal yang diambisikan Yang diambisikan itu Tidak baik loh kak Makanya kita harus tahu Kita mencintai seseorang Itu adalah keinginan kita Atau kebutuhan Kalau keinginan-keinginan saja Pasti akan mendapatkan Sebuah kekecewaan Tapi kalau sebuah kebutuhan Itu akan menjadi Sebuah pelengkap Oke Sodiaknya ada Apa saja ya Kamela Disini ada kartu King of Pentacles King of Pentacles Sudah pasti ini masuk ke Sodiaknya Taurus Lalu disini ada kartu King of Cups Ini masuk ke energinya Pisces Untuk Pisces diakan ketiga Lalu kita bertemu Di kartu Egg of Pentacles Nah Alon-alon Asal Kelakon Lalu disini ada kartu Prince of One Masuk ke energinya Leo Leo hadir disini Ada kartu Nine of Swords Ini sang pemilik Bulannya Bulan ini Ada Gemini Gemini hadir disini Ada kartu Ace of Pentacles Elaman Tanah Yang tadi Kamela sebutkan Taurus Virgo Sama Capricorn Ini gak ada Sudah ini ada Oke Lalu kita bertemu Di kartu The Magician Ini sudah pas Pasti Gemini banyak banget nih Gemini Halo Para Gemini Ini kamu masuk ya Energinya disini Ada kartu The Star Ini juga Elemen udara Tutup sensor Ini adalah Aquarius Ada kartu The Hermit Elemen tanah Masuk ke energinya Virgo Lalu kita bertemu Kartu Death Kalian pasti hafal Kamela pasti tau banget Karakternya Wah itu Scorpio Betul Scorpio sih mematikan Scorpio tuh punya Hasrat Tapi Scorpio tuh cocok kok Tenang aja Cocok emang Si Taurus sama Scorpio Banyak merahnya kan Berarti banyak gairah Wow Ini kan simbolnya merah nih Oke selanjutnya disini ada kartu Seven of One Elemen api ya Masuk ke energinya Leo Ada kartu The Tower Ini masuk ke energinya Aries Destructor dong ya Leo juga muncul lagi nih Kart Five of One Leo muncul lagi Lalu selanjutnya Queen of Pentacles Elemen tanah ya Terkuatnya ini Masuk ke energinya Virgo Virgo masuk disini Kalau kingnya Taurus Kingnya Taurus Lalu ada energy card Two of One Masuk ke energinya Aries Ini beberapa zodiac Itu kuat Taurus ya Banyak banget Mayornya juga Lumayan Aquarius Terus si Scorpio Scorpio Dan untuk kalian semua Untuk energi seperti ini Serahkan kepada kalian masing-masing ya Yang Kipin sampaikan ini adalah pesan semesta Kipin tidak mau mendalui Tuhan Makin banyak haters nih Kipin dapat haters banyak banget disini Dan Kipin terima kasih buat haters Kalian adalah Yang membuat Kipin berkah buat kita ya Kita semakin semel Semile ya Semakin senang Dan mungkin seperti itu aja Pembacaan dari Kipin Untuk sahabat kebahagiaan Jangan lupa juga Follow Instagramnya Kipin Atau Instagramnya Kamela Atau Youtubenya Kamela Udah pasti kenal lah Mela Morgent Yang hai gitu ya kak Bukan ya Karena gue Bukan ya Salah orang gak gitu Salah orang Jangan lupa follow Subrek ya kak Subrek Subscribe Subscribe Melamorgan Like comment Sama Kipin juga Jangan lupa di like, comment, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kipin Boleh tinggal DM aja ke Instagram Kipin di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kipin pandu untuk personal reading Dan bersifat berbayar Mungkin seperti itu aja Saya Kipin Pongtanin Saya Melamorgan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.